Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel coba copy hari ini kita akan mereview lanjutan dari yang kemarin kalau kemarin adalah juara 1 KKSI 2019 yang sekarang adalah juara 1 KKSI 2019 tapi dengan kategorinya adalah Wash cupping skornya adalah 89,89 kalau yang kemarin Puntang Black Exotica itu adalah 90,75 untuk yang sekarang pemenang juara 1 KKSI ini adalah 89,89 ini adalah Panusu Flora Esenza copy dari Sulawesi Selatan originnya dari Toraja dengan proses Wash dengan ketinggian 1.800 di atas permukaan laut untuk crossing date nya ini masih baru di 21 Agustus oke gak usah berlama-lama lagi kita akan langsung aja coba copy nya seperti apa copy pemenang KKSI 2019 kategori Wash oke kita akan sobek copy nya disini kita buka dulu seperti ini ya oke disini frosting nya antara medium medium atau medium product ya oke kita akan menggunakan metode nya dari Rian Wibawa oke kita akan siapkan dulu set nya 1,2,3 oke ini alat-alatnya udah siap untuk metode nya Rian Wibawa kita akan menggunakan 15 gram kopi kita nyalain dulu kita nyalain dulu kita nyalain dulu kita nyalain dulu kopi nya oke 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 15,5 gak apa-apa kita nyalain dulu kita nyalain dulu untuk sorry untuk size green nya ada di medium kita akan pakai di 5 klik 1,2,3,4,5 oke kita akan masukkan kopi nya yang tadi 15 gram kita tutup kita tutup lagi dan kita akan mulai giling oke ini gilingan nya udah halus sorry udah ringan artinya kopi nya udah selesai kita akan buka seperti apa kopi nya kalau 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 aroma kering nya ini seperti ada rempah-rempah lalu ada aroma manis aroma floral untuk lebih detail nya ini kurang jelas ya tapi yang jelas ini seperti ada aroma rempah-rempah antara kunyit atau lada oke kita akan mulai pertama kita akan taruh dulu kopi server dan V60 nya kita nyalain scale nya lalu kita tuang kopi nya yang tadi udah digiling seberat 15 gram oke kita akan rotakan dulu kopi nya sambil kita nunggu air panas oke ini air panas nya udah jadi cuman disini posisinya masih di 94 kita akan tunggu sampai 90 atau 92 kita akan tunggu oke ini kopi nya udah 90 derajat kita akan mulai puring pertama yaitu seberat 30 gram dulu kita akan oke 30 gram dan kita akan timer sampai 30 detik ini adalah proses blooming dimana proses ini akan mengeluarkan gas gas yang ada di dalam kopi nya proses pertama ini adalah untuk mendevelop flavor pada kopi yang kita buat oke udah 30 detik kita akan lanjut memasukkan 70 gram sampai berarti 100 gram untuk puringan untuk puringan yang kedua oke 100 gram dan kita akan tunggu sampai 1 menit untuk puringan yang kedua ini adalah gunanya untuk mendevelop body dan SCDT pada kopi yang kita buat oke udah 1 menit kita akan puring yang ketiga ini kita tambahkan sisanya yaitu 125 gram atau 100 menjadi totalnya 225 gram ini puringan yang terakhir oke kita akan tunggu sampai 2 menit untuk puringan yang ketiga adalah gunanya untuk mengontrol bruce strength untuk metode ini adalah metode yang tercepat menurut saya untuk menyeduh kopi dengan cara V60 karena hanya dibutuhkan waktu 2 menit untuk sampai selesai gitu oke sudah 2 menit air di V60 nya juga sudah turun semua kita akan angkat oke sekarang kita akan coba kopinya seperti apa panusu flora ezenza rasa pertama yang bisa saya rasakan ini ada aromatik seperti floral lebih spesifiknya lagi adalah seperti teh hijau ada rasa-rasa sepet-sepetnya pahit-pahitnya dan yang kedua yang bisa saya rasakan adalah ada manis dari brown sugar dan yang ketiga adalah ada rasa asam seperti jeruk nyipis aftertaste nya agak lama hingga ditenggorokan jadi kesimpulannya adalah ketika coba saya coba lagi ya ketika pertama kali saya meminum kopi panusu flora ezenza ini adalah kebukaannya itu adalah floral aromatik rasa teh hijau disusul dengan manis dari brown sugar dan ditambah asam dari jeruk nyipis menurut saya seperti jeruk nyipis asamnya dan rasanya ini enak kompleks dan unik menurut saya makanya ini panusu flora ezenza mendapatkan skor 89,89 sebagai first winner Indonesia Specialty Coffee Contest untuk kategori wash oke sekian itu aja review dari saya berhubung disini tidak ada notes nya tidak ada panduannya lagi-lagi saya harus menemukan sendiri notes nya apa yang bisa saya rasakan tapi itu challenging banget sih menurut saya sekian review dari saya sampai jumpa see you next time